udah ini? oke sekarang kita ya apaan ya namanya? iya ayo kita ngobrol di pekerja event bareng Roberto Peter yeah ayo oke Ho Ho He sekarang udah tersedia dalam bentuk hoodie silahkan bisa dipesan di Donkey Production harganya 250 ribu rupiah dan ada PO dari tanggal berapa? nah kalau 29 sampai 12 hari iya 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 intinya Ho Ho He Hoodie nya bisa dipakai di segala macam situasi dan kondisi jadi segera yang ingin membeli, ingin memiliki, ingin sama seperti kita ingin merasakan seperti vibe Ho He University segera beli ke Donkey Production Roberto Peter ini baru mendapatkan kemenangan eh kok kemenangan amanah amanah baru mendapatkan amanah iya menjadi ketua Imarindo Imarindo Ikatan Manager Artis Indonesia iya artis apaan aja tuh? ininya eh artis ini di dalam arti kata bukan selebritis ya ah jadi artis ini dalam arti kata seniman oke jadi semua tuh termasuk di dalamnya ada musisi, musik, dan non musiknya tuh ada seni peran, acting pokoknya semuanya semua manajer ya iya semua manajer yang berhubungan dengan seni seni gitu ya iya jadi bukan cuman manajer si band terkenal siapa bukan ya jadi ada musik dan non musik, dalamnya ada MC, host, youtuber, semua segala macam youtuber juga termasuk 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 kalau dia pakai manajer komedi iya kalau dia pakai manajer, kalau nggak pakai manajer berarti dia nggak bisa ikut disitu iya kali dikatakan manajer artis tapi udah pakai manajer semua rata-rata sekarang ya rata-rata gitu karena sibuk yang MC sibuk MC malas tawar-tawaran sih sebenernya idealnya memang begitu Cing harus ada manajer supaya ada yang atur jadwal ya iya iya ini tadi hari ini gue hampir hampir kelewat gue karena gue ada janjian hari ini kok orang-orang ajak janjian gue meeting oke gue gitu ternyata terus pas gue berat kayaknya gue ada janjian sama abdel nih gue liat wah hari ini juga gue bilang lo ada manajer berarti manajer jadwal manajer jadwal waduh yang sebelah saat lo meeting meeting bisa ditunda nih kalau yang ini gak bisa ditunda ada tamunya ini iya 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 gue udah schedule makanya nanti selesai ini gue harus segera meeting nanti saya tanya sama manajer saya lah ada ada tapi manajer itu sebenarnya kerjanya ngapain sih di di Indonesia ini ah manajer di Indonesia ini lumayan spesial sebenernya Cing kenapa saya bilang spesial karena dia mengurus semuanya dari mulai scheduling nyari job building artisnya termasuk nyari job ya manajer ya nah itu dia bedanya di luar negeri sama di sini itu kelihatan gitu loh jadi kalau di luar negeri kalau misalnya nanya artis gue mau lo dong call my agent bukan manager karena basicnya manager itu gak ada kata salesnya iya 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 memanage memanage sales itu hanya untuk agency hanya di sini belum berlaku ada beberapa agency sudah ada di sini ya tapi belum apa belum rata jadi manager masih harus jualan juga gitu tapi kalau di luar negeri itu manager di bawah agensinya itu atau enggak beda jadi manager itu di atas artis jadi gini manager membawai artis lalu dia memilih bekerjasama dengan agency apa oh yang memilih manager iya manager dan artisnya gitu kita cocoknya yang mana nih lebih diskusi dengan agency siapa gitu ya agency lalu dia disitu ada regionalnya misalkan karena kan di mereka worldwide kan Eropa khusus Amerika dan ada Asia nya sendiri gitu jadi terpisah-pisah ya karena disana yang udah pakai manager itu worldwide itu tadi gitu kemana-mana saya bilang di Indonesia ini spesial manager sekaligus jualan kenapa gak bisa oh itu industri nya gak bisa masuk ke kayak di luar di kita belum mungkin suatu saat akan begitu Cing kalau memang sudah diatur oleh negara juga gitu karena itu termasuk regulasi disana ya apa ya potongannya pun sudah fix gitu loh kayak 10% untuk agency gak boleh lebih untuk yang diatur negara itu apa berarti iya maksudnya sistemnya itu regulasi untuk jualan artis oh gitu iya di sini harusnya sudah begitu sih jadi teratur gitu yang diatur apanya maksudnya jualan artis itu harganya atau bukan harganya kalau harga kan ketentuan dari artis dan agency nya terus yang diatur adalah pajaknya dong bukan regulasi sistemnya jadi kalau memang harus jualan artis harus ke agency oh bukan ke manager oh gitu ya berarti gak boleh lu jualan sendiri gitu harus ada agency yang menaungi supaya mungkin harus ada yang bertanggung jawab kalau jadi aturannya jelas gitu tata kelolanya jelas kalau di Indonesia ada gak agency? ada udah mulai banyak kok agency disini yang menyediakan artis-artis iya jadi memang manager hanya untuk scheduling memanage, build berapa tahun lagi artis gue nih bisa suaranya memanage semuanya ya ya harusnya makin tua kan suara makin gak nyampe gitu oke gue cari lagu yang diturunin lagunya cari pecinta lagunya itu diatur harusnya ya iya itu memanage namanya manager itu fungsinya kostumnya gimana looksnya potongan rambutnya gue tahun depan harus begini itu manager merubah itu semua ya iya berarti yang jualan agency nya harusnya agency nya agency nya kita discuss sama agency nya harusnya gitu sih sebenernya nah sekarang masih jarang banget tapi di kita si agency itu udah ada cuma memang belum ada aturan pakem yang jelas ya maksudnya mereka ada sih udah banyak agency banyak banget Indonesia iya tapi dia juga jadi manajer akhirnya agency-agency itu yang jangan kan akhirnya ujung-ujungnya ke manager kadang juga ada yang ke artis nya langsung jualan deh hahaha oke lu ikut agency gue tapi lu jualan ya gitu harga temen lah ya kan ada yang ke artis nya langsung harga temen lah itu udah gak bisa kalau di luar oh iya karena kenal itu udah lu tenang aja itu temen gua atas nama saudara mungkin keluarga ya kan kalau disana sudah profesional lu masuk agency malah sebenernya penguntungan artis dong iya 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 gua bisa jadi bumper ya udah agency gua aja gua gak bisa dealing nah cuman kalau disini gomelin nah sombong lu kita lu SMA bareng nih iya rebat karena kan ketimuran itu sih kalau disini iya kita lu SMA bareng loh udah gitu yang ini merasa bisa dapat harga tenang aja temen gue iya jadi runtutannya panjang emang gitu ya runtutannya panjang jadi memang kalau mau diatur harus diatur jelas pemerintah harus ngatur itu jelas supaya gitu ya bahwa semuanya diatur oleh agent gitu ya karena ada pajak yang masuk disitu kalau ada pekerja pekerja juga di harus dilindungi kan betul kayak BPJS itu artis gimana tuh kalau artis nah BPJS BPJS sebenarnya memang artis harus terutama tenaga kerja tapi memang kalau bisa paket bisa ambil dua-duanya lebih bagus tenaga kerja dan kesehatan karena kalau tenaga kerjaan lebih ke praktek ya ya kan kita kan lebih di lapangan nih kalau artis ini kejadian kecelakaan di saat bekerja ataupun itu tertanggung kenapa-napa gitu ya tapi kalau kesehatan juga tetap butuh kalau kita sakit juga kan iya iya nah si agent itu tanggung jawab siapa tuh kalau kayak kayak gitu tuh se-edialnya ya idealnya ya nah sebenarnya itu lebih ke manager yang memilih Oh jadi sebenarnya kalau di luar nih ya manajer sama artis itu dia bisa memilih jadi 360 itu ada di tangan artisnya kalau di sini kan lu masuk label 360 ya semuanya publishing juga manajer artis juga di sana nggak artisnya yang 360 dia milih gua kerjasama sama label ini ya gua kerjasama sama publishing ini ya oh jadi gua kerjasama sama agency ini ya iya 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 belum tentu ini jadi satu perusahaan ya iya jadi mereka bisa memilih untuk dengan siapa sosmednya dengan iya 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 karena kalau di sini memang soalnya kalau di sini semuanya bisa diambil semuanya betul dia bikin terus akhirnya dia membuat gue oh udah lu ke gua satu pintu aja nah istilah satu pintu itu bukan lebih ringkas gitu harusnya harusnya gitu tapi akhirnya jadi apa kontraknya bisa jadi semua under dalam satu label kan jadi agak rancu gitu mungkin kalau misalnya artisnya musik ya mau rekaman kan harus masuk label mau ngadarin harus ada publishingnya mau offer harus ada iya apa namanya manajemennya sendiri nah itu udah diambil semua tuh rata-rata sekarang di sini begitu sistemnya 360 kalau label ya ya label label yang ngambil itu semua gitu tapi sekarang seiring berkembangnya waktu eh banyak yang udah bikin label sendiri label sendiri dalam arti kata indie ya iya 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 jadi si musisi udah bisa oh gue bikin label sendiri itu banyak banget buat ngadarin nanti ada lagi ada lagi kerjasama sama karena itu tadi lagi-lagi karena peraturan ini atau dititipedar ke label label samaik lagi tadi siap dedikan BPJS yaitu nanti managernya yang mengatur itu iya 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 kerjasama dengan tapi sekarang artis mah jarang pakai BPJS sebenarnya BPJS punya, tapi jangan dipergunakan ngantri deh, ngantri kalau ke rumah sakit harus ada tahap-tahapannya nah iya itu tadi kalau pakai, nggak bisa justru, mohon maaf nih ya kalau pakai BPJS justru nggak bisa darurat kalau darurat bisa UGD itu bisa langsung panjang deh, tetap udah nggak kalau UGD kalau lu yang darurat, lu masuk UGD sama UGD langsung dimasukin kecuali lu berobat rutin kemo, lu berobat gula oh itu harus ada rujukan-rujukan, rujukan kalau darurat bisa langsung ya kecelakaan masuk ke situ kalau itu emang kecelakaan, instruksinya memang apapun siapapun dia kalau masuk UGD harus diambil dulu gitu ya nanti terakhirnya baru ditanya-tanya enggak, ya iya tanya-tanya lah di awal, ini BPJS nggak? BPJS kan nggak ada yang nganterin deh oh iya 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 iya, gitu tapi tetap masuk masuk, gitu tapi nggak tahu deh ininya ya, gue sih katanya udah-udah-udah kayaknya kita nggak yakin kayaknya ya mohon maulik kita nggak yakin tapi kalau kemo berguna tuh karena gue merasakan BPJS maksudnya adik gue kemo itu berguna banget ya lo ikutin prosedur ya prosedur sebentar doang di awal doang nanti sebentar doang nanti sebentar doang gitu emang sih kalau tadi bilang sih memang sangat-sangat berguna cuman memang pada saat pendaftaran nanti apa segala macam itu tadi yang gue bilang kalau artis kan sibuk del ya iya betul oke sekarang Imarindo Imarindo itu ikatan manajer artis Indonesia Indonesia lu ketua yang ke kedua kedua emang berdiri udah berapa lama berdiri dari 2015 ini kita baru munas pertama kemarin Desember 2015 sekarang 2023 oh berarti Imarindo itu masa jabatan per 7 tahun ya ganti gitu ya enggak terima tahun oh lah ini dua tahun covid oh covid kosong kosong lah banyak semua organisasi yang yang kosong karena covid covid gak usah ngurusin asosiasi ngurusin ngurusin covid aja pusing ya iya dua tahun lah itu dua tahun oh dua tahun dianggap vakum dianggap vakum jadi sekarang baru pemilihan yang pertama berarti ya mudah pertama mudah pertama ya dan om Roberto gimana ceritanya nih om Roberto bisa berada di pucuk tim binan Imarindo ini wah saya juga bingung juga nih ceritanya karena awalnya memang saya enggak 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 berminat malah ditawarin berkali ayo dong maju wah enggak deh gitu jangan saya enggak capable ternyata itu kan sistemnya harus daftar link segala macem itu perdaftaran perdaftaran nah teman-teman saya ini pada daftarin mereka yang daftarin orang boleh boleh mengajukan nama lain boleh oke di daftarin lah saya gitu semua ternyata mereka juga bikin grup nih tim saya ini pada bikin grup di luar saya teman-teman teman-teman tiba-tiba colongan karena udah pasti kalau mau nih kalau kita tanya pasti enggak mau kita paksikan jorokin aja gitu ya iya dan terus akhirnya udah deadline-nya akhirnya hari itu hamil 1 dimasukin tuh eh sorry hamil 2 atau hamil 3 gitu hamil 1 itu harus deklarasi syaratnya luar bersedia dicalonkan iya di telefon lu jangan ngecewakan kami ancaman udah gimana nih udah diserah apaan yaudah terpaksa akhirnya yaudahlah saya lihat-lihat daftar dukungan oh aduh banyak juga gitu ya saya deklarasi atas nama ya saya harus beredikasi sama pekerjaan yang saya jalani selama dari 2005 berarti 18 tahun 18 tahun waktu itu calonnya ada berapa 4 termasuk incumbent enggak iya termasuk enggak 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 emang cuman penaturannya cuma sekali hanya boleh sekali atau boleh dua kali iya boleh sih boleh dua kali cuma enggak mencalonkan lagi nandanya enggak enggak mencalonkan lagi 4 siapa aja lu Aji Aji Rituan itu bekas manajernya wali terus Yuyun Mas Yuyun manajer Ari Lasso sama Rory Perwira manajernya BSG sama elemen menang mutlak katanya sih emang voting apa gimana sih offline dan online ada 80% waduh kayak pembagian UMKM 80-20 tempatnya hampir aklamasi berarti hampir aklamasi hampir aklamasi 80% sama kayak Pak Gubernur DKI yang pertama itu yang kemarin pemilihan itu Ahok bukan Pak Jokowi Pak Jokowi Wah sebenarnya yang dikerjain di Marindo apa buat buat apa cuman wadah komunikasi aja atau gimana mewadahi berbagai macam keperluan yang dibutuhkan oleh manajer artis nah kalau boleh saya share beberapa program kerja saya itu kita mewadahi seperti tadi salah satu contohnya BPJS tadi kita akan kita akan buat tiap bulan namanya Marindo Day itu ada focus group discussion jadi nanti ada pembicaranya tiap bulan temanya berbeda-beda nah saya akan masuk untuk BPJS dan swastanya insurance lah untuk presentasi tinggal para member memilih oke ini yang saja sebuah-sebuah kalian ya buat artis kalian mungkin kalau insurance lebih ke artis misalnya kayak drummer kaki dan tangannya kita suara PBPJS mungkin buat manajernya lalu kita juga memberi wadah untuk bantuan hukum jadi kita akan kerjasama dengan salah satu love firm entertainment di Indonesia ada ya love firm entertainment ada jadi nanti kita akan mewadahi mereka yang artisnya belum didaftarin haki pokoknya semua yang berhubungan dengan hukum kami siapkan terus juga ada nanti kerjasama dengan kita dengan salah satu apps yang sifatnya agency jadi nanti kita bisa jualan jadi untuk membantu manager melebarkan kaki marketingnya jadi nanti ada dander imarindo itu ada salah satu aplikasi untuk jualan talent kita tapi tapi untuk mereka jualan bukan mengikat mereka atau gimana jadi bisa jualan disitu gak mengikat mereka tetap bisa jualan masing-masing tapi disini kita ada apps membantu aja ya membantu oke commerce gitu lah kayaknya kita juga mengkolek royalty membantu mereka akan mengkolek royalty kerjasama dengan salah satu LMK MKN ya LKN gitu lagi ke TV apa tunggakan bisa jadi concern juga kalau ini ada ini gak maksudnya punya posisi yang bagus gak untuk waktu yang kepeminan dulu juga begitu ya mesti kita duduk bareng dengan pihak televisi mediasi gitu solusinya gimana untuk masalah pembayaran akhirnya waktu itu juga sempat beres gitu LMKN tuh baru baru nge pekerjaannya deh kenapa tunjuk di LMKN tuh gitu oh gitu ya jadi termasuk sualayan itu juga ada itu kan ternyata ya oke dia berapa kali berapa skor meter gitu ada suaranya itu kena gitu kalau pasti nyetel itu kena gitu tapi lucu lagi tuh kita tahu dia nyetel apa gimana nah itu gue belum nanya ya gue belum nanya cuman gue kalau itu sistemnya yang saya tahu gelondongan oke bayar siapapun jadi gelondongan jadi sama kayak TV bagi musik penciptanya gimana nah kalau yang terdaftar yang seinget gue yang harus terdaftar sama LMKN itu yang terdaftar kalau lo gak terdaftar lo gak dibagi tapi itu udah ada hitungannya iya maksud gue kalau gue terdaftar tapi lagu gue gak diputer masa gue dapet kayaknya gue kan pernah di karaoke bayar satu ruangan ber satu ruangan berapa kali berapa banggunya berapa bayarnya berapa tapi dia kan gak tau gue muter lagu apa ayo mungkin direkam iya ya atau pakai kamera kalau saya gak tahu dapur sistem nasibnya iya ya apa kolek dari si usernya sih memang jelas gitu udah ada tuh gitu cuman untuk dibagi ke si itu orangnya itu gimana itu mungkin yang banyak ini iya kemarin nanti kita akan ngobrolnya gak sampai tunjung paham itu karena gue kemarin denger malah lucu nih ada ada di apa minimarket gitu ya lo harus bayar sekian gitu kan sama minimarket gini oke tapi lo liat dong dalam sekian square meter itu ada rak-rak gue ada lemari itu kan itu gue hitung juga karena kan gak mungkin tuh orang yang lewatin rak dihitung karena kalau dia kan dihitungnya full misalnya 3x10 meter sekian perak gitu kan sama minimarket gini gak bisa dong kurangin berapa akhirnya kurang akhirnya cuman jadi 2x4 meter yang bayar gitu karuannya rak-raknya gak mau dihitung sama dia lo iya memang itu yang jadi permasalahan kan bagi ke si orang yang berhaknya itu gimana koleknya mah banyak rumusannya gitu berapa bangku berapa berapa meter cuman membaginya itu berarti nanti kalau mau begitu mesti kudu mesti kudu ngerti dong ya harus harus ya kalau itu berarti lagi LMKN yang bayar ya reality LMKN yang bayar yang lagi si manajernya termasuk manajer juga si Imarindo memfasilitasi untuk itu iya kita kemarin udah ketemu jadi kita akan ada kerjasama lagi dengan waktu itu kemarin sih kita ketemu sama Wami jadi akan ada kerjasama Wami wadah wadah manajer Indonesia bukan wadah artis manajer Indonesia kebalik doa artis musik kebanyakan ada kasus-kasus yang diselesaikan sama Imarindo gak dari berbagai macam banyak kasus artis gitu kemarin ya kalau udah berapa bulan saya baru sebulan baru sebulan lucu-lucunya lagi lucu-lucunya lagi terjalan kemarin-kemarin kan juga terlibat di Imarindo kalau anggota paling enggak beberapa kasus kemarin sih yang sebelum-sebelum memang ada jadi kayak lebih ke mediasi aja mediasi sama apa yang terlibat kasus kayak gitu semua berarti ya memang banyaknya makanya sekarang nih program kerja saya salah satunya membentuk Imarindo Center itu ngapain nah disitu jadi sepusat kreatif hub dan kalau misalkan berapa untuk pusat kreativitas disitu terus kalau mau press con kita sudah kasih tempatnya tempatnya sendiri gitu ya silahkan Imarindo Center artis juga kesitu aja kita udah siapin bahkan kita kurasi nanti pertanyaan dan lain-lainnya kita kurang punya gedung punya gedung sendiri tak baru aja ininya ininya dari Iuran 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 dari Anggota tapi kalau yang kantor sekarang ini kita kerjasama oke kerjasama sama yang punya gedung kita lagi mencari tempat kan kita punya darlingnya artis-artis nah itu coba kamu sebagai artis kamu mereka mau bekerjasama kan coba lah kamu sebagai artis itu dikaryakan ini main-main ya di mana sih di Kemang yang udah ketolong dimananya apa dimananya Kemang Selatan itu ya Kemang Selatan Kemang Selatan Kemang Selatan masih dekat oh ano Magdi eh ketaki ya yang arah mau ke pagi sore pagi sore yang karena mau kampera oh ya rolling stone lurus lagi oh bukan itu sebelum dari Kemang kan mentang di gantung belok kiri nah kanan oh ini kanan itu nomor 1 oh gak jauh ya 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 dekat itu prep prep studio eh iya yaitulah nanti kita main lah ini selok-selok-selok iya ya aku tanya ada berapa betul kalau yang ada kita sih lihat kemarin tuh ada 400an sih se-Indonesia se-Indonesia tapi memang tahun ini mau dibentuk DPD-nya oh jadi sekarang baru ada pusat baru pusat baru pusat ini baru mau dibawa kepemimpinan om Roberto bentuk DPD bentuk DPD iyalah se-Indonesia se-Indonesia masih cuma 400 doang artisnya apa manajernya tapi kan satu manajer bisa berapa artis iya gitu Gio aja berapa noh Gio aja berapa ada kali 12 dia artisnya juga dia artis juga manajer manajer satu itu om Gio Jimmy momong karri tau program kerja yang melibatkan artis ada gak si Imarindo ini yang pasti selalu berhubungan sih selalu berhubungan sama artis hampir semuanya itu berhubungan sama artis gitu jadi ya salah satunya kita akan membentuk nanti Imarindo Day itu akan melibatkan artis tuh tiap penampilannya lalu di endingnya nanti kita akan bikin Imarindo Fest jadi akan semua artis-artis yang musik non-musik semua kita bisa bikin festival dong harusnya Imarindo ya itu dia punya artis banyak banget salah satunya itu karena lebih sebenarnya aksesnya lebih mudah ya jadi tinggal nyari Anu aja kepala-kepalanya manajernya jadwalnya ada disini semua kapan bisa kapan bisa gitu kan jadi kayak mau bentuk kayak karnaval lah semuanya gitu wah itu keren jadi kita bikin koridor ada stand up disini komedi musik wah cakep tinggal nyari promotornya tarian apa pantomim iya harusnya lebih mudah harusnya ya harusnya sih harusnya lebih mudah karena berhubungannya dengan manajer-manajer yang ini nah gue cuman concern sama posisi kita sebagai oh i curhat ya curhat ya sebagai artis dan manajer dengan pihak penyelenggara kalau musik kayaknya udah sejajar lah maksudnya kalau grup-grup musik sama penyelenggaranya itu ininya udah sejajar sejajar itu mesti gimana ya bentuknya memang kerjasama ada kewajiban ada ada hak dan kewajibannya itu apa sejajar kalau TV atau di PH lah gitu misalnya kan kontrak judul sinetron 100 episode nah itu cuman kewajiban artis untuk menyelesaikan 100 episode tapi tidak bukan kewajiban si PH untuk membayar 100 episode maksudnya kalau dia berhenti di episode 50 ya udah berhenti gitu ya nah itu pernah diomongin gak sih karena banyak loh temen gue yang apalagi yang di PH yang akhirnya berhenti di tengah jalan keikat sama kontrak itu nah itu yang tadi saya bilang salah satunya program saya kerjasama sama salah satu LBH gitu ya salah satunya mengurus itu nantinya jadi dan kebetulan Love Frame Entertainment kita ada koneksi dengan Paradi Nah itu persatukan advokat Indonesia mungkin kita nanti nextnya akan membentuk apa satu kontrak pakem betul yang sudah disepakati bersama mungkin klausul-klausulnya gak ada kali Del jadi nanti kewajiban dan haknya itu seimbang yang sekarang berarti maksudnya gini yang sekarang berarti kan sebetulnya gak gue ngerti ya maksudnya gini kita bisa lihat dari kontraknya sebetulnya lah kok gue harus memilihkan 100 tapi apabila di tengah jalan lo boleh ada gak begitu ada ya berarti lo udah tanda tangan berarti yaudah dong iya kan makanya itu gue bilang gak seimbang maksudnya lo bisa dibikin kalau jadi ditambah klausul lah ya iya itu yang gak seimbang itu kan permasalahannya pihak pemberi kerja ya lo mau gak kalau gak mau ya gak apa-apa banyak orang lain itu dia itu yang jadi masalah banyak orang lain lo mau gitu kalau regulasi kontraknya udah pakem kan enak iya dimana di gimana regulasi apa kontrak itu udah win-win solution ya tapi lo tau gak bahwa memang ada ke apa kontraknya seperti itu kalau di iya pernah denger memang ada dan memang gak fair buat pekerja ya karena dari mereka kayak ada opsi artisnya banyak kan itu lo kalau gak mau ya gue bisa pake artis sementara artis wah gue misalkan daripada tapi begitu diambil akhirnya jadi gak adil nah itu sih malah kalma juga sebetulnya ya maksudnya kalau udah diatur sama sebuah peraturan ya gak gak bisa gitu maksudnya sekarang posisi Imarindo sama pihak-pihak yang bersentuhan itu udah bergini posisinya sejauh mana kalau menurut lo sejauh ini sih belum makanya langkah awalnya itu dulu kita kerjasama dulu sama Love of Entertainment ini baru nanti minta dibantukan sama Pradi jadi mungkin nanti akan duduk bareng sih dari mulai pihak PH-nya juga artis manager sama lawyer-lawyer ini untuk bareng iya gimana nih biar sama ya adil dan berimbang gitu tidak merugikan PH juga tidak merugikan artisnya itu harus duduk bareng sama kayak kemarin kita sama pihak LMKN juga gitu kita didudukin bareng sama antara manager artis sama IO-nya dan promotor jadi ya lo kewajibannya memang harus bayar performing rights ke artis artis karena ada diatur diundang-undang nih gimana caranya ini bisa diatur diundang-undang juga kan kalau misalnya masalah pembayar kontrak tadi itu kalau itu kuat kan juga udah enak jadi memang harus duduk bareng sih gak bisa satu pihak doang misalnya ini maunya artis nih jadi memang harus konsolidasi sama pihak karena biasanya rata-rata begitu udah tanda tangan 100 episode langsung nyicil mobil nah itu orang-orang banyak ya habis itu berhenti pasti tangan tengah ih lanjut celanya ini berhenti gue udah ngukur nih 100 episode cukup nih mobil ini waduh berhenti celaka gue tapi kan biasanya berhenti itu pasti juga ada ada sesuatu hal ya karena memang jelek acaranya nah kayak gitu kan berarti kan juga ya gitu tadi lah ya lain cerita kalau force major ya kalau force major kalau ternyata ratingnya gak bagus itu kan jadi mau gak mau ya masuk gue terus-terusin kan gitu juga iya iya kan makanya harus ada ada pakemnya itu tadi makanya kontraknya jangan panjang-panjang dia gak mau juga si PHPA itu karena mau ngikut ya iya kalau takut hilang iya ada kontrak yang gak pake episode judul jadi selama selama judul itu ada ada ya lu kan ikat kontrak curhat curhat dong curhat dong curhat dong curhat dong nah ini ini PR nih berarti nih iya kan tapi waktu itu gue minta gak mau gue pake harus ada jumlah episode-nya gitu terus dia mau dia mau nah berarti kan sebetulnya bergantung kan ada bargainingnya kalau artisnya sudah punya nama dan mereka mau itu gitu tapi kalau artis baru nih yang kasian nah itu maksudnya karena ya iya itu tadi berarti kan ada plus minus lah kalau menurut gue gitu artis baru ya lu ikutin aja gitu makanya gak usah gak usah nyicil motor mobil dulu kalau udah running baru ya ya emang begitu menapaklah pelan-pelan gitu karena ya gak semua keinginan kita terkabul ya tapi kan seharusnya itu bisa harus bisa ya mudah-mudahan bisa ya ketahuan kok bahwa itu tidak fair gitu jelas jelas tidak fair kalau kayak gitu ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan Om Roberto nanti bisa buat semuanya menjadi ada perubahan lah tapi ya ada perubahan kita gak tau yang lama bagaimana tapi bulan-bulan yang baru ada perubahan nah kalau di luar negeri tuh kalau gue nonton terus baca-baca gitu kayak manager memang ada di atas artis ya maksudnya dia apa kata manager ya artis yang yang harus ngikutin kalau di kita tuh posisinya gimana sih waduh di kita tuh banyak banget lapisannya kayak tadi kadang ada manager yang bener-bener cuma boneka untuk ketemu klien doang bukan boneka dalam arti kata gue punya manager si A lah kita siap tapi untuk dealing tetap nanya artis ya gimana nih bos tanggal segini ambil event budget berapa itu cuma boneka aja oh gue punya manager ada beberapa kali itu ada beberapa kali gue temui tuh karena dia gak bisa menentukan apa-apa dia cuman jadwal gimana jadwal kosong gitu harga dong ntar ya kita tanya dulu loh kok harganya kita tanya dulu gitu kayak itu tadi kan nanti gak punya gak punya power untuk menentukan ayo dong gue memasakan masih kita gak dapet nih kan gitu-gitu-gitu ya kan harga iyo nih gitu itu satu tadi manager boneka ada lagi mama jemen apa itu emaknya mama jemen mama jemen iya agar lebih percaya sama mamanya oh iya iya artis-artis perempuan bisa itu perempuan itu mama jemen jadi di Indonesia banyak tuh satu itu tadi jadi jadi manager dadakan ya iya mungkin terpengaruh dari program mama mia bisa bisa jadi tuh terus ada lagi yang mama jemen manager itu artis itu sendiri oke oh dia ada di Indonesia atau ada beberapa ya iya iya gue sendiri musisi sebagai manager juga terus ngapain padahal dia gak usah gak usah pakai manager ngapain dia memanajeri diri sendiri gitu ya halo ntar lu ya saya tanya manager dulu ditanya gue lagi ngapain tapi dia memang bertindak sebagai manager iya ada banyak beberapa artis karena dia yang lebih tahu mungkin atau dia manager sendiri tapi dia juga juga memanajeri yang lain mungkin gitu kali ya enggak 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 dia manager ini khusus dia sendiri iya maksudnya itu fungsinya apa gitu ya gak tau sih iya karena dia gak mau dipotong karena dia gak mau dipotong gak mau dipotong siapa manager kan oh iya enggak begini yaudah gue gak pakai manager lu kalau di link ke gue aja gak usah menyebut dirinya manager gitu oh enggak ya dia berpada saat di link dia berperan sebagai manajer itu tampil sebagai penampil dia menggaji dirinya sendiri gitu ya oke segini ya kalau gue harus gaji manager siapa ya gue juga kan tadi hehehe kapain tapi memang masih banyak yang kayak gitu ya banyak banyak yang kayak gitu maksudnya ya kalau itu jadi introspeksi memang mungkin fungsi manager di Indonesia buat si artis itu masih belum sebegitunya gitu jadi buat apa gue dipotong kalau lo cuma mau menyediakan gue begini doang gue bisa kerja sebagai pengatur jadwal ya kayaknya baru hanya sebagai jadwal director ya makanya kembali lagi ke tadi omong kita di depan diperlukan adanya agency yang bener-bener officially jualan artis oke hampir sama kok kayak agency rumah hampir sama ya deskripsinya kayak gitu misalkan jual rumah ya oke si agency hanya jual aja budgetnya sekian tapi kalau misalkan ada pembeli oh kurang ya ruang tamunya si agency ini akan bilang kayak punya rumah nah ini adalah manajernya lo bagusin ruang tamunya di renovasi dulu pagernya di chat dulu putih tugas manager tuh ya bagus nah itu manager akan build artisnya gitu si rumahnya ini jadi sampir sama persis agency bener-bener totally jualan only kalau di Indonesia supaya mencegah yang tadi sebelum mungkin off-air kita belum mulai tadi syuting ada harga temen ada saudara atau apa kalau di agency mutlak sih atau pengaruh gak sih sama bayaran artis yang belum bisa belum bisa membiayai beberapa unit manajemen usaha agensi usaha macam gitu bayarannya itu emang gak cukup atau gimana sih maksudnya bayaran bayaran artis dari bayarannya dia belum bisa ngaji manajer belum bisa ngaji siapa sih untuk mengurusi dia gitu oh makanya gak makanya gak ya ada yang langsung ada yang ini gitu maksudnya standar-standar gitu gak sih sebenarnya kan harga artis itu kesepakatan dia bersama manager kan discuss kita jualan berapa nih gitu iya gak ada pakemnya ya gak ada masalah artinya artinya gini gue alu manager lu tau dong harga gue ya paling lu gue ambil sekian lu manajerin gue gini gitu ya iya jadi jadi bukan bergini artis 5 juta gitu ya jangan bayar manajernya 7 juta ya kagak dapet lah gini-gini gitu kan nah iya makanya artinya sebetulnya harusnya gak masalah bisa gak masalah tinggal manager ada yang mau gak manajerin dia kan gitu dengan gaji segitu gini-gini gitu kan kan itu discuss ya kita mau buka berapa nih harganya gitu potongan gue sekian jelas di depan udah ketahuan gitu nah itu kalau kalau di kita nih ada manager yang ada di kita tuh dengan potongan sekian persen kewajiban manager apa nah kewajibannya adalah ya yang tadi saya bilang akhirnya disini ya jualan juga gimana caranya gue harus dapet duit ya si artisnya ya kan terus mencari endorser atau iklan ya dari pihak lain terus juga mencari kalau misalnya musisi mencari lagu yang bagus atau mencari pencipta lagu kalau soloist ya terutama gitu terus juga mencari koneksi-koneksi sesama iu berat ya berat tugas manis akhirnya di Indonesia berat di Indonesia tuh manager jagoan ya akhir ngebuild artisnya nih gue di build harus seperti apa nih tampilannya gitu loh segmen targetnya apa misalnya pensi anak sekolah yang magnetnya cocok ke pensi nih harus gimana artis gue nih dibentuknya gitu oke iya kayak gitu ditimpangkan ditimpangkan semua jadi kru bener-bener di kru misalnya gitu segala macem tuh dibayar dari potongan manajemen oh enggak kalau kru memang ada hitungan tersendiri itu kan masuknya produksi oke gitu jadi kalau misalkan kita ngomong artis ya artis bulat itu ya dipotong produksi dipotong fee manager lalu kalau ada pajak dan lain-lain juga dipotong di atas dulu itu tadi baru produksi fee manager baru ke artis tapi tergantung sih Cing beda-beda ada yang kesepakatannya misalkan nih dia manager sama artis ini jalan bareng dari awal dari belum dapet label atau apa bekerja samalah si manajernya modalin lah citanya modalin akhirnya begitu dapet label akhirnya mereka jadi bagi rata sama si member ini ada juga kesepakatannya kayak gitu iya iya bukan persen rase tapi bagi rata berapapun hasilnya didapet bagi rata tergantung kesepakatan lagi itu lah itu tadi ya kalau artis yang udah punya nama dia ngambil manajer ya kan gue yang udah punya nama lu bantuin gue deh gitu ngantur jadwal atau gitu kan to be discussed jadi kalau manajer ke artisnya lebih diskasi gak ada pakem kecuali tadi agensi itu kalau agensi itu ada hukumnya cuma 10% 10% dari nilai kontrak iya misalnya nilai kontrak 10 juta ya gue ambil sejuta 9 juta lu pake lu bagi-bagi dan manajer disitu kru disitu mungkin yang belum jalan tadi kalau yang disampaikan Om Roberto adalah bahwa looksnya artisnya ini harusnya dikasih saran juga sama manajer gitu ya cuman di Indonesia kayaknya belum ya karena karena itu tadi kan karena yang ini udah merasa artis lu bantuin gue aja udah gak usah banyak ngomong lah gitu kiri-kiri gitu ya ya gak jadi yaudah manajer akhirnya maaf-maaf nih yaudah lu jadi bantuin gue doang gitu kan pemper pemper gitu kan padahal tugasnya banyak apa ini itu gua-gua sendirilah udah bantuin gue atur-atur ini aja gitu dia nge-develop dia nge-develop nah terus segala macam itu manajer tuh banyak sebetul tugasnya gak hanya scheduling doang iya 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 karena ya itu tadi jadi sebetulnya memang dibutuhkan skill khusus untuk menjadi manajer gitu kan iya walaupun gak ada sekolahnya walaupun gak ada sekolah tapi dia punya feeling nih anak gue harus gue jadikan begini yang laku di pasar ini 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 banyak itunya gitu ya cuman karena bisa mengalir aja akhirnya di tengah ya harus mengakomodir si artis mengakomodir si klien mengakomodir timnya kalau ada nah Imar Rindo mengakomodir semua itu semua itu ya pusing paralelnya maksudnya kebawah tapi sebenarnya kita ke manajer artis doang kan iya iya tapi kan itu nyambung kebawahnya seperti tadi BPJS otomatis kan ke manajemen tim krunya artisnya gitu jadi paralel kebawahnya tempatnya tetap besi nambung gitu Imar Rindo itu ininya strukturnya gimana sih apa nih ada apa aja di Imar Rindo tuh strukturnya ada ketua apa sih ketua bidang misalnya ya itu tadi kan ketua wakil bendahara dan terus bidang nah apa sih yang di bidang di Imar Rindo itu di kita tuh selain ketuamu ada sekjen lalu ada bendahara umum lalu ada koordinator apa ya net kanggotaan terus ada nah kanggotaan ini banyak di bawahnya itu ya itu ada musik non musik yang tadi saya bilang itu bidang-bidangnya ya membawai apa-apa gitu ya betul nah ada seniman lainnya gitu pelaku seni lainnya lalu ada general fair untuk internal lalu ada lead bank juga ada bisnis ya itu bisnis lead bank lalu ada acara dan event lalu koordinator wilayah ya ya nah sejauh ini Imar Rindo pernah bikin event gak atas nama Imar Rindo bukan internal ya bukan internal yang sebelumnya kayaknya belum sih kayaknya belum baru charity aja ya iya tapi yang berarti Imar Rindo fast itu baru akan baru baru akan di luangkan ya baru akan ya ya tapi disetujui sama itu akhirnya berbisnis si Imar Rindo apa kalau bikin event akhirnya berbisnis nih tapi value-nya lebih ke ini kan lebih ke member dan organisasi kan perlu uang perlu dana untuk ya di luar yuran ya kita yakin dari kita semua nih kan membernya manager semua nih kan gotan ini semua asosiasi ini sibuk semua nah sementara kita harus ada yang jalanin organisasi ini nih yaitu kita harus pakai outsource orang di luar manager gitu nah itu kan harus kita gaji terus juga listrik segala macem jadi memang salah satu visi saya sih merubah non-profit menjadi profit profit untuk organisasi dan member profit ini juga gak semata-mata uang juga tapi value apa yang tadi kita dapat seperti wadah-wadah kerjasama dengan ya ya haki dan lain-lain itu sejauh ini kalau tadi mau dibikin apa DPD ya ya udah-udah ada berapa kira-kira kita ada di Jawa Tengah Jogja Jatim Kalsel Sumsel Bali sama Sulsel baru delapan sih delapan ya sambil nunggu ya tapi pasti banyak banget di tiap daerah banyak makanya perahan bertahap sih benefitnya benefitnya nanti kita akan dapat talent-talent yang jadi gini nanti akan jadi mandiri nih di tiap kota lo gak butuh artis selalu dari dari Jakarta bisa juga nih artis dari dalam kota bisa dikelola dengan baik jadi bisa kayak apa memanfaatkan sumber daya artis di lokal kita bisa tingkatkan tuh justru gimana caranya lokal bisa naik ke nasional gitu ya itu juga berarti ada pembinaan bukan pembinaan ya ada bukan pembinaan apa istilahnya apa ya tutorial-tutorial atau apapun itu yang membuat yang membuat dia bisa menjadikan teman-teman di lokal sana bisa punya nilai lebih gitu ya dan nanti kita juga sifatnya bisa berubah menjadi agensi juga nanti di sana di tiap lokal itu bagaimana cara menjadi agensi sebetulnya enak juga ya jadi berarti nanti kalau kita luas ini sebenarnya ya betul nah lo deh sebagai IO pernah gak sih bersinggungan dengan agensi maksudnya lo kalau mau bikin acara nih yaudahlah gue ini ke Imarindo aja nih ini iya gak gini 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 mungkin gak tau mungkin belum semua orang tau ya mungkin belum semua orang tau gitu jadi Imarindo ini maksudnya harus harus lebih gencar lah ini gitu ya melebar melebarkan Imarindo itu gitu kalau sekarang anak-anak itu kalau nyari artis nyari IG-nya klien besok gue artisnya ini kita database liat belum ada kita nyari IG-nya habis itu kita telusnya dicari pasti ketemu tuh nomor teleponnya kira-kira gitu baru seperti itu nah mungkin dengan dengan Imarindo ini akhirnya kita lebih mudah kan ada wadah baru lagi ada wadah baru nih buat IOIO ini ada wadah baru kalau kita mau cari artis lu ke Imarindo aja nah tapi pasti nih pasti akan jadi pertanyaan dari teman-teman IO harganya gimana itu nah gitu kan harganya gimana tuh kalau kita langsung ke manager itu tadi kan pastilah pasti semua IO itu tadi kita naikin harga artis itu agak sulit ya kan sulit karena semua orang bisa telepon nah pasti kita akan minta eh dong iya dong CB dong CB CB dong gitu kan istilahnya istilahnya IOIO yang berdua nih istilahnya gitu kan CB dong nah itu nanti kalau nih kalau nih ada di Imarindo itu itu ininya apa istilahnya stepnya kayak apa tuh kalau IO nyari artis ke Imarindo oh kalau ke Imarindo sebenarnya kita sesama manager pun juga ada namanya special rate karena sesama profesi gitu jadi nanti mungkin kita akan konsolidasi dulu ya sama teman-teman kalau misalnya Imarindo bekerja sebagai agency kita dapat special rate nya berapa itu akan konsolidasi dulu tentunya itu satu nah ada satu lagi yang tadi saya bilang di depan ada apps nanti Imarindo akan ada apps disitu juga yang mengkoridorin jadi itu udah fix rate potongan kita jelas disitu 3% ya netek 3% 3% loh bukan 30% ya 3% 3% only jadi tinggal lewat apps itu udah jelas potongan buat Imarindo cuma 3% iyo 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 akan diskusi dengan Imarindo atau akan langsung di apps itu oh gitu ini kan online jadinya semua nanti gak bisa loh online manajemen via aja udah berikan telepon aja makanya makap-makap lagi sebenarnya bisa aja tetap aja kan itu kan kontrak manajer sama ionya kan sorry iya kan iyo ke kliennya silahkan sendiri nah dia kesulitannya adalah kalau dia beda harga itu gampang ditelusuri sekarang iya memang iya dong 10 juta pakai ini buat telepon cuma 8 juta nah itu maksudnya itu kan yang yang kita menghindari gitu ionya apa bang ini menguntungkan ini oke juga nih kalau itu bisa dibuat mungkin menguntungkan kita kita dalam cepat mencari artis gitu deh jadwal itu itu kayaknya baru segera dibikin om iya kan memang harusnya satu ini jadinya si iyo juga gak kesulitan taruh harga karena gue udah tau kalau gue taruh harga 10 juta gue berhubungan dengan Rindo gue dapet cashback 2 juta nah itu itu mesti dipikir tuh jadi gak ribet gitu ya betul karena udah pasti lah C.B lah kita iya pasti cari C.B pasti iya kan terbuka aja nih pasti cari C.B di luar sana nanti dengerin lo harus nalangin ya lo harus nalangin uang iya gitu nah nanti mungkin juga kadang-kadang suka di luar sana nih gue sering soalnya temen-temen gue di luar sana itu di luar daerah-daerah kok bisa gak datengin artis ini lah gue mau lu sama iyo datengin paling gue jadi makelar halo telpon manajernya karena dia gak punya manajernya dia gak bisa nyari aja gitu wajar kok namanya kerja mencari keuntungan kan hanya keuntungan yang wajar nah ini imarindo kalau menurut gue kalau bisa seperti itu memang harus segera tuh supaya temen-temen di daerah sana udah lo nyari artis kayak imarindo aja gampang cepet dan C.B gitu ibaratnya official ya terpercaya iya dong gitu udah langsung kesana semua artis lo bisa dapet disitu gitu apa aja cakep tuh karena kalau yang pengalaman gue kalau yang di Gio ya memang begitu gitu ini gue dapet dari ini nih ada cashback sekian gitu kayaknya kita juga apa apa aja yaudahlah ya gitu ya juga sih dari artisnya memang harus seperti itu kan iya gitu mau gak mau memang ada begitu tapi ini mempermudah sih memang mempermudah kalau itu bisa kejadian sih seru tuh dan itu itu tadi ya artis-artis manager semuanya kalau sekarang Ustadz-Ustadz karena juga harus masuk dalam imarindo tuh ada gak Ustadz? manajer Ustadz ada gak di? ada waktu itu sih pernah apa berhubungan waktu itu sama manajer Ustadz ada kok karena sekarang udah mulai banyak orang bikin-bikin itu jadi kayaknya dia bikin bikin konten juga YouTube bikin potongan-potongan apa kotbahnya juga jadi kalau ada manajernya bisa masuk situ mungkin ada divisi manajer dakwah divisi manajer syariah ini yang divisi syariah nih ketinggian gitu bagi hasil ya belum ada tuh bagi hasil nah itu harus ada karena itu tadi sama gue temen-temen di luar sana juga lu bisa gak datengin Ustadz ini lah gue gak ngerti gue mah taunya kalau lu Abdul Mamadiri rumah sini gue ambil dah gue tinggal telpon kayaknya banyak banget itu si apa Ustadz dan memang harus di harus di manajerin kalau kata gue ya gak di manajerin supaya Ustadznya juga gak langsung berhubungan sama sama penyelenggara penyelenggara gitu dan jadinya menjadi dan gak di jadi profesional juga nih namanya juga jadi kebaikan karena kita membuat membuat eventnya kan event event apa profesional nih gitu akhirnya kita bertemu dengan temen-temen yang profesional juga gitu walaupun itu keagamaan Ustadz kan gitu dan lain-lain lah kiri-kiri gitu itu perlu juga tuh coba di orang banyak kok Ustadz yang yang gue kenal tuh sering ditipu sama si penyelenggara gitu kasihan kan jadi iya maksudnya dia minta dari si kliennya berapa nyampe ke Ustadznya berapa ntar orang-orang tahu Ustadznya dibayarnya sekian aja gitu karena banyak selisih manajemennya di situ memang kita ini sebetulnya kita kita juga mau bikin ini nih kita mau bikin apa namanya komunitas komunitas pejuang selisih sama dengan margin komunitas pejuang kalau margin kayaknya gak enak gue mau bikin juga kayaknya gue perlu belajar nih bagaimana cara membuat itu gitu apa ya komunitas komunitas pejuang selisih jadi mencari selisih ayo kumpul semua sih itu selisihnya berapa dulu nah iya kan nah yang paling deket apa yang mau dikerjain yang paling deket sama Imar Rindu iya jadi memang begitu saya terpilih yang pasti meberes internal dulu internal tuh banyak ya salah satunya ya memperbaiki sosial media merapikan ya website kita akan baru akan buat website gitu jadi baru mau rilis nih website-nya oh ya itu makanya nah di website itu kita juga ada profil-profil member kita manajer artis disitu juga ada artisnya siapa aja jadi website ini juga bisa berfungsi sebagai itu mencari artis itu kayaknya itu menjadi prioritas tuh nah itu menjadi prioritas tuh keren tuh itu agenda pertamanya itu lalu kita membuat Imar Rindu Day tiap bulan dengan tema yang berbeda-beda tiap bulan tiap bulan jadi dalam hari itu kita akan bikin kita akan ngundang narasumber-narasumber seperti tadi PPJS oh itu untuk internal ya iya nanti kita akan siarkan secara online juga live streaming untuk yang seluruh Indonesia manajer-manajer itu dan di lokasi yang di Imar Rindo Center nanti itu lalu nanti keduanya akan mengundang hukum yang membahas soal hukum tadi haki dan lain-lain lalu next bulannya mungkin ada kita pakar Youtube ya kan bagaimana cara monetize dan lain-lain itu kan penting setiap bulan kita agendakan itu untuk member-member kita nanti mantep lah mantep lah kalau gitu ya mudah-mudahan amin semua segera terlaksana karena gue yakin kalau itu apa terstruktur dengan benar banyak yang diuntungkan siapa oh sama satu lagi sorry target utama juga kita mau ngadain sertifikasi kerjasama dengan dengan badan sertifikasi untuk apa apa yang disertifikasi manager artis oh manager artis iya jadi itu yang paling utama sih iya iya jadi ada manager tersertifikasi ada yang enggak nah ini ini ada juga nih ntar nih ada sertifikatnya enggak tuh enggak ada nah itu 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 menjadi kalau udah sertifikat artinya dia sudah profesional menjadi manager siapapun itu gitu ya betul dari beberapa apa episode pekerja event ini kita ngomong sama PO kita ngomong sama si artis 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 apa hardwarenya segala macem memang masih ada kadul ya ini ya industri ini ya kita ya belum tersistemasi rapi belum ter benar ya mungkin karena baru memulai kayaknya nih baru orang-orang yang seperti ini baru mulai memikirkan kayaknya mungkin ya gitu kan oh ternyata gede nih gitu kan ternyata gede ini bisnisnya gitu dan ini harus dikelola dengan baik gitu kan mungkin baru terpikirkan mungkin ya mungkin gue ngerti juga gitu mungkin baru terpikirkan akhirnya ada masalah ini masalah ini masalahnya ya timbulnya sesuatu yang harus kita kita buat apa peraturannya apa segala macem gitu mungkin ya mungkin karena gak terlirik dari dulu tuh dunia sendiri ini gak terlirik gak jadi fokus utama pemerintahan jadi akhirnya banyak poin-poin yang terbengkalai nah ada satu concernnya juga kayak performing rights kan di musik udah mulai jalan nih tapi di dunia peran belum kayak riran iya iya kan liran program nah ini yang masih jadi concern sih enak-enak aja gitu ya harus buat rumusan lagi nih kalau musik udah jelas udah ada undang-undangnya iya kalau iya kalau kita udah ngobrol beberapa orang disini maksudnya kan ini ada pecahan-pecahan event yang kita obrolin gitu masing-masing pecahannya tuh selalu ada ada kesemerautan kesemerautan disitu gitu jadi kalau disatuin ya semeraut sebenarnya disatuin sama selisih manajemen doang gitu kacau ya ini kacau ya bukan pelan-pelan lah masih tapi mudah-mudahan dalam ya berapa 10 tahun lah ya mungkin ya mungkin aja mungkin ya mungkin 10 tahun ke depan mudah-mudahan udah negara ini harus punya pemimpin yang concern sama seni juga sih iya iya kayak misalnya gini ada kita ngasih riders kita ke klien aja itu masih di nego iya terkaget-kaget gitu loh kadang-kadang ada riders yang kayaknya sama bayarannya hampir sama gitu iya makan ada yang lebih makan ada yang lebih iya waktunya itu orang enggak 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 tahu gitu cuman memang kadang-kadang enggak ngerti ya enggak ngerti ya ini dari si CEO nih terus terang aja gitu kata-kata gitu pusat 20 orang siapa aja yang berangkat ini gitu ben ya ben ya misalnya 20 orang gitu ntar begitu dateng gitu ya mohon maaf nih ya begitu dateng gitu ada yang ngendongan wah istrinya ngikut ini yang ngikut pusat gitu gitu kita gitu kadang-kadang ya rider saya emang rider dia bawa istri iya cuman ngapain gitu ya rider saya dia bawa istri gak bisa perform kalau nanti gak dipercaya akhirnya dimasukin ke rider iya makanya itu kadang-kadang menjadi gini wah gila ya gede banget sebenarnya yang harus dipahami sama kedua belah pihak sebenarnya adalah baik dari si artis sama si IO adalah bahwa rider itu hanya sebagai penunjang sebenarnya penunjang penampilan si artis tersebut jadi jangan kalau bagi dari sisi artis jangan dijadikan ajim mumpung dari pihak IO juga harus mengerti bahwa ini memang sebagai penunjang performa artis gitu loh jadi harus gak bisa kalau gak bawa istri anak gak bisa tampil gitu ya sama aja padahal kan tinggal bilang kita bisa siapin ya anak bisa kangen sama anak interlokal kalau bisa harus 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 bijak sih riders biar tidak memberatkan pihak IO terus pihak IO juga bener-bener harus riders artis gitu cuman kadang-kadang suka ya mungkin gak banyak tapi gue suka beberapa kali pernah akhirnya ganti ganti artis karena kita kan menawarkan klien dong nih berapa sekian ridersnya sekian hah harga sama ridersnya cuma beda 12 juta itu yang tadi saya bilang harus bijak saya bilang harus bijak nentuin riders si artis itu terus gimana caranya IO juga ringan dengan riders kita masih masuk kategori wajar gak yang aneh-aneh dan kalau dari dari kita sebetulnya job kita diambil gitu kalau dari kita sebetulnya kan ngelewatin aja kan gitu dari kita nih gak ada keberatan dari kita malah kadang-kadang ya ridersnya masih bisa cuan gitu kira-kira gitu cuman terus begitu kita sampaikan ke klien berat juga ya bawa dia ya rider saya gitu nah itu gak tau nih mungkin ya kalau yang udah udah lancar ya monggola silahkan gitu ya mungkin kalau yang baru-baru mungkin bisa 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 diperhatikan gitu ya kan karena itu tadi klien kadang-kadang teriak wih kalau ngasih harga sekaligus riders gede deh iya udah kaget duluan iya memang tapi terus begitu dipisah harga artis 30 juta gitu ridersnya 15 juta teriak juga kode juga kira-kira gitu lah nah itu yang gue gak ngerti apakah 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 itu mah tapi itu kekuasaan kekuasaannya artis lah ya mungkin ya karena dia mau bawa siapa mau bawa siapa apalagi kalau grup musik ya misalnya dia gitaris percaya yang teksonin si orang itu dia harus dibawa memang memang gitu belum belum personal manajernya dia harus dibawa kalau kalau grup band sih udah dua kali lipat lah rada sih ya karena dia bawa ekipmen sendiri itu udah pasti over baggage iya pada saat tekson memang ya riders itu menjadi artisnya masing-masing kan gitu yang pegang vokal ya dia akan ngecek mic-nya si penyanyi yang pegang bass ngecek bass kan gitu memang dable cuman kadang-kadang buntutnya suka banyak juga gitu kalau klien gue setuju yaudah aja biarin kalau riders go Kentucky doang bukan bubur palapa yang luar kota repotnya banyak lah cukup lah jadi kenapa jadi elu oke lah robe terima kasih siap sama-sama marindo segera bisa om Roberto bisa membawa keuntungan buat orang banyak orang banyak amin kita bisa ketemu lagi di pekerja event dengan tamu berikutnya abe abe yang siap datang kita aku